Oke Bang Cunan, tangkapannya Bang melihat kasus donasi Agus dan Novi nih Bang, sama-sama lagi kiss roof nih Bang, seperti apa pandangan Bang Cunan? Ya, yang pasti saya pertama-tama saya berprihatin ya atas apa yang dialami oleh Agus. Ya, namun kemudian disini ada seseorang yang bernama Novi, dimana Novi mempunyai niat yang baik ya untuk bisa dapat membantu Agus. Lalu, infonya Agus itu sudah mendapatkan dana dari apa ya istilah, penggalangan dana yang dibuat oleh Novi. Nah, itu pun juga langsung atas nama perkening daripada Agus. Itu info yang saya lihat dari pemberitaan. Lalu, ya, dana yang terkumpul tersebut sebesar sekian jumlahnya sampai miliar itu sudah diterima oleh Agus. Karena memang si para penubang itu kan diarahkan semua perenemikian pribadinya Agus. Lalu, lalu Agus infonya diduga menggunakan dana ya hasil dari penggalangan untuk berobat matanya Agus itu diduga dipergunakan untuk keperluan lain. Sehingga menjadi satu persoalan dan infonya disuarakanlah oleh Novi. Nah, menurut saya seharusnya hal seperti ini, karena berawal dari niat baik, segala sesuatunya bisa dibicarakan bersama dengan baik-baik. Agus juga harus tahu, harus menyadari, harus menerima kasih bahwa ada niat baik dari Novi sehingga berkumpulah dana untuk yang semestinya digunakan untuk berobatnya Agus. Nah, namun demikian, saya juga mendapatkan informasi dan kalau memang ini benar, saya sangat menyayangkan kalau Agus sampai membuat laporan terhadap Novi sebagai terlapor dengan dugaan kasus dan cemaran sama baik-baik. Ini sangat saya sayangkan, artinya seperti saya katakan sebelumnya, alatkah lebih baiknya, miskomunikasi ini semua, duduk bersama, bicara secara kekeluargaan, masing-masing memberikan penjelasannya. Saya rasa tidak perlu sampai masuk peran Agus. Justru, niat baik kalian, orang-orang terutama yang sudah menyumbang kepada Agus, itu juga tidak berharap adanya kegaduhan atau keributan seperti ini. Mereka cuma berharap supaya Agus bisa kembali sembuh, baik itu berobat di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, saya sebagai masyarakat dan rahsus hukum tentunya juga tidak berharap persoalan ini menjadi kasus hukum. Saya menyarankan kepada para pihak, ya, untuk bisa duduk bersama, membicarakan kesalahpahaman ini semua, agar supaya ini bisa jadi kembali baik sesuai dengan niatnya orang-orang yang, sekian banyak orang yang menyumbang. Itu sih harapan saya. Saya tidak mendukung adanya laporan Agus terhadap Novi dalam dunia apapun. Bang, tapi kan di pertengah jalan diketahui kan kalau donasi dipakai Agus bukan untuk pengebatan, tapi untuk dibayar hutang keluarganya nih, Bang. Seperti apa, Bang? Ya, betul. Namun demikian, itu kan bisa dibicarakan. Hal yang bisa dibicarakan, tentunya dengan alasan-alasan yang mendesak. Kan kita tidak tahu ya, kondisi Agus juga seperti apa. Mungkin ada kondisi yang mendesak sehingga dia harus menggunakan ruang tersebut. Untuk kepentingan yang dianggap lebih urgent, lebih darurat daripada dia berobat. Itu satu hal yang sebenarnya bisa dibicarakan, bukan harus menjadi satu persoalan, masalah, apalagi bawa peranapun. Ini kecuali, kecuali ketika Agus menerima dana tersebut, lalu Agus habis-habiskan buat berfoya-foya tanpa pergi berobat. Maka, para penyumbang dana itu bisa, bisa membawa persoalannya ke ranah buku. Tapi kan ini kita belum tahu. Mungkin niatnya Agus, wah ini ada hal yang kepepet, mendesak, saya harus selesaikan dulu pakai uang tersebut. Nanti sisanya saya pergi buat berobat, kan juga bisa. Artinya, inilah yang saya sangat sayangkan, adanya kompor-kompor, baik itu netizen, di sekitarnya Novi, maupun mungkin netizen, atau orang-orang lain di sekitarnya Agus yang mengompor-kompor, yang memanas-manasi, sehingga terjadilah kegaduhan ini. Bahkan sampai ada lapor-lapor, saya rasa, ya saya sih prihatin sekali ya melihat kejadian ini. Ini ada orang baik, punya niat baik, ini memang ada orang yang harus kita sama-sama bantu. Ini kan harusnya baik semua, semua harusnya dapat pahala nih. Ya, yang menyumbang dapat pahala, yang mempunyai gagasan untuk menggalang dana dapat pahala, ya, yang menerima juga insya Allah jadi baik, gitu. Tapi kenapa? Kok ayahnya di Indonesia ini kalau netizennya nggak bergadung, nari itu tuh kayaknya nggak seru, gitu. Nah, cobalah, coba netizen itu mendukung mereka untuk bisa duduk bersama, menjelaskan persoalannya dari sisinya Novi, dari sisinya Agus, itu alangkah lebih baik. Rosaklah kita orang-orang ngompor-ngomporin, sehingga orang jadi salah paham, jadi berantem, berhidup, berhidup, proses hukum, nanti kalau ada yang berzolimi, masuk penjara, ini, coba, ya, coba. Kita tuh harus, netizen tuh harus ada di tengah, melihat bagaimana kalau di sisi Novi, bagaimana kalau di sisi Agus. Ini yang laporin-laporin, eh, Agus pakai duit itu, dia tahu nggak kalau mungkin saja Agus ada hal yang sangat darurat, sangat mendesak, sehingga mau nggak mau, dia dahulukan dulu itu, lalu dia akan pergi menggunakan uang itu untuk berobak. Kita nggak tahu kali, ini akan berbeda, kecuali Agus menggunakan dana tersebut untuk berkoyak oleh, dihabisin tanpa untuk berobak. Nah, itu boleh kalian marah, proses hukum pun saya hukum. Nah, Bang, sekarang kan yang diketahui kan Novi, akhirnya Agus mengembalikan donasi ke yayasana Novi ini, Bang. Nah, tapi Agus merasa terpaksa. Di sisi lain, Novi juga merasa tidak ada usur pemaksaan, Bang. Dari abang sendiri merasa siapa, Bang. Kalau saya rasa siapa, nggak perlu dikembalikan. Itu minyaknya orang banyak loh. Untuk membantu kesempuhan Agus. Nggak harus dikembalikan. Maaf, saya rasa saat ini juga Novi nih, ini uang mau diapain. Mau dikembalikan ke berak-orak kening banyak. Maka itu tadi saya bilang, alangkah baiknya, orang sekeliling Novi maupun orang yang ada di sekeliling Agus, itu jangan ngompor-ngomporin, justru mendorong supaya ada pertemuan, kekeluargaan, bicara baik-baik, uang yang sudah terpakai bagaimana, yang belum terpakai segera digunakan untuk berobak, itu. Kalau gini kan sekarang coba deh, ini siapapun ya, siapapun. Saya bilang siapapun orang yang ngompor-ngomporin di sisi Novi, di sisi Agus, ingat, ingat dosa. Kalian itu, apa ya, dengan adanya keributan ini, berapa banyak orang yang menyumbang akhirnya jadi kecewa, jadi sedih. Tidak masalah buat mereka yang sudah menyumbang, pahala sudah tetap terdapat. Tapi kalian ini loh yang ngompor-ngomporin, apa nggak takut, nggak takut dosa. Orang jadi berantem, jadi bermusul hak, niat baik jadi nggak baik. Udah stop lah, netizen Indonesia itu luar biasa, powernya hebat, saya akuin. Tapi coba yuk, sama-sama kita gunakan power kalian itu untuk mendamaikan orang. Kalau ringgut-ringgut, anak kecil juga bisa bikin ringgut-ringgut. Jadi saran saya, mari kita support mereka berdua duduk bersama. Agus tetap harus berobat, karena uang dari banyak orang masyarakat yang menyumbang itu sudah ada. Jadi dipergunakan dengan baik. Gitu loh, itu saran saya. Bang, donasi kan sudah dikembalikan Agus ke Yayasan Novi Bang. Tapi Agus masih saya dibully sama netizen nih Bang. Iya, itu tadi saya bilang, netizen Indonesia kalian tuh hebat. Tapi yuk gunainlah kehebatan kalian itu untuk cari pahala juga. Jangan kehebatan kalian itu, suara kalian digunakan untuk memperpunuh suasana, mengandung. Coba itu jangan, sayang, gitu loh. Kalian kan, ya kita semua hidup kan beragama ya. Apapun agama kalian, namanya dosa ada, karma ada. Gitu, percaya deh. Bahwa membalasan itu ada baik se-dunia, se-dunia heran. Jadi saran saya, yuk sama-sama kita dukung. Udah stop deh, gak ada lagi yang menghujat Agus, gak ada lagi yang menghujat Novi. Mari duduk bersama. Cari solusi yang terbaik. Kita dukung Agus Berobat dan kita doakan Agus bisa sembuh bersama kita kembali. Itu saran saya nih. Bang, sekarang Bang Parat ingin mengaudit Yayasan Novi, Bang. Tanggapannya dari Bang sendiri, siap? Apa urusannya mengaudit Yayasan Novi? Novi tidak ada korupsi kok di situ. Sepengetahuan saya loh ya. Kalau memang benar, penggalangan dana tersebut, uangnya langsung ke rekening atas nama Agus. Apa yang mau diaudit? Kecuali, ini kecuali ya, ada dugaan. Terkumpul dana aslinya, faktanya, 1,5 miliar ke Yayasan dari masyarakat. Ya, terkumpul untuk pergi berobat Agus, 1,5 miliar. Tapi, Yayasan atau Novi hanya memberikan sebahagia. Tuh mau mau diaudit kalau kayak begitu. Kalau saat ini apa yang mau diaudit, orang duitnya nggak masuk ke Yayasan atau ke rekening pribadinya Novi kok. Jadi, saya rasa nggak perlu deh dipanjang-panjangin proses hukum lah, proses audits. Kabayun aja, percaya saya, ini nggak bermanfaat buat semua. Buat penonton, buat para netizen, buat Novi, buat Agus, buat siapapun ini nggak bermanfaat. Akan lebih bermanfaat ketika dana yang masih ada ini dipergunakan betul-betul untuk berobat. Dan sama-sama sekali lagi kita doakan supaya Agus bisa sembunyikan. Itu aja. Bang, muncul petisi kembalikan uang donasi yang juga ditandatangani sama ratusan di borang nih, Bang. Seperti apa, Bang? Nah, itu tadi. Ini akibat dari siapa? Akibat dari siapa semuanya? Akibat dari netizen. Netizen ngomporin, misalnya ngelaporin Agus ke Novi. Novi jadi emosi. Akhirnya Novi ngomong di media sosial. Akhirnya dianggap mencemarkan nama baik. Jadi, aduh, luar biasa ya. Luar biasa sih. Kalau saya bilang kegaduhan ini diakibatkan oleh omong-omongan orang sekitar. Ya, saya sih cuma bilang, kalau ini terus berlanjut, kalian tanggung semua dosanya dan kalian bodoh. Kalian jahat sama orang. Tahu aja. Bang, dengan kondisi sekarang ini membuat kondisi Agus, kesehatannya semakin menurun nih, Bang? Jadi, bikin siapa? Novi. Novi gak bikin gitu. Novi bikin penggalangan dana. Agus sudah terima dana yang menggunakan. Sebenarnya kan gak ada masalah. Akan jadi masalah, seperti saya bilang, saya ngomong dari sisi hukum aja. Akan ada masalah ketika yayasan Novi menggalang dana untuk Agus. Menerima, saya ulangi lagi, 1,5 miliar. Tapi, yayasan atau Novi hanya memberikan kepada Agus sebahagia, itu masalah. Masalah hukum, audit, iya. Nah, gitu juga sebaliknya. Dana yang sudah masuk ke Agus, kalau semua dipergunakan, tidak peruntukan berobat, Agus juga salah secara hukum. Tapi kan ini belum terjadi. Nah, kalau uang yang dipakai, seperti saya bilang, misalnya dia perlu buat makan, lebih dulu mana, berobat atau makan? Lebih dulu mana, bayar kontrakan atau berobat? Kalau bayar kontrakan, istilahnya gak didahulukan mungkin saja. Dia harus keluar rumah. Nah, bagaimana dia harus ngobrobat? Jadi, tolonglah gitu loh. Ini saya minta tolong nih. Masyarakat, udah nih, kalian udah punya dosa dari kegaduhan ini. Ayo kita cari pahala, bagaimana kalian dukung, mereka dukung bersama, uang kembali ke Agus, Agus pergi berobat. Mau di Indonesia, maupun di luar sini. Jadi, itu aja sih, saran dari saya. Bang, Farhad merasakan Novi merapas donasi milik Agus karena masuk ke rekening Agus. Sementara, Novi merasa Agus tidak menggunakan uang donasi untuk kesembuhannya nih, Bang. Kenapa? Artinya, sama-sama punya, ini Bang, punya... Gak ada, kalau saya bilang gak ada. Ini cuma kesalahpahaman murni yang bisa diselesaikan, tidak dengan cara kegaduhan atau cara hukum. Ya, terserah, saya sih cuma ngomong aja, ini kan pendapat saya. Pendapat saya mungkin aja, kalian anggap ini sop bener atau sop binter ya, tapi pendapat saya mungkin, terserah. Kalian mau nyalanin, enggak. Udahlah, gak usah, gak usah bikin panjang-panjang sesuatu kegaduhan, masalah kecil digedein, ngapain gitu. Gak guna lah, gak guna, percaya saya. Lebih banyak mudaratnya, kalau ini jadi persoalan, gak berhenti. Pesan buat Agus dan buat Novi apa, Bang? Ya, pesan saya buat Agus sama Novi. Buat Agus dulu apa? Ya, buat Agus, gak usah mikirin apa kata orang sekeliling sekitar. Kamu harus tahu bahwa suka, enggak suka, kamu pernah merasakan kebaikan dari Novi yang menggalang dana untuk kamu, Agus. Ya, untuk kesembuhan kamu. Duduk bersama-sama Novi. Pergi berobat sampai sembuh. Itu juga untuk Novi, ya. Niat baikmu sudah sampai, karena sudah sampai duangnya ke Agus. Sekarang, duduk lagi bersama-sama Agus. Kalau perlu, antar Agus kemana pergi, biar tidak ada ini lagi, tidak ada kecurigaan lagi. Pergi, bareng. Begitu loh. Mau berobat kemana, biayanya nanti jelas. Kalau perlu nanti transparan, mohon gue silahkan. Itu lebih baik. Pesan sesama advokat untuk Bang Farhat. Kenapa? Pesan apa? Sesama advokat untuk Bang Farhat itu kawan saya, senior saya. Jadi, dia juga inilah, dia tahu kok harus bertabayun, harus mendamaikan orang seperti apa. Karena, dia kan juga setahu saya cinta damai, ya. Bang Farhat, dia pesan saya, tolong abang jembatanilah mereka berdua. Agar supaya hidup bersama, kita dukung. Nah, nomor satu adalah kesembuhan daripada Agus. Sama-sama kalau perlu Bang Farhat, Novi atrin. Pergi berobat. Mau di dalam negeri, di luar negeri, anterin. Biar semua bisa transparan. Biar semua bisa baik. Tersuai dengan niat mereka yang menyumbang. Dan Agus bisa sembuh. Dah, itu aja. Terima kasih.